Halo guys selamat siang Balik lagi di channel Irham Senja Bagaimana kabar kalian Mudah-mudahan baik-baik aja ya Mudah-mudahan kalian tetap dalam Kondisi sehat Amin 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 Gue lagi Jalan-jalan aja nih Jalan-jalan santai Siang ini siang yang apa ya Dibilang cerah juga ya lumayan bisa Dibilang mendung juga ya cerah gitu Jadi gimana ya Ya cerah sih segini Cuman emang gak terik matahari Ntar ya nungguin dulu lampu merah Oke guys balik lagi ke Topik Bukan topik sih gue Gue belum ngebuka topik ya Jadi gue itu Sorry banget Baru upload lagi Karena Mungkin gue terakhir upload itu Dua minggu kemarin ya Mungkin lebih Itu sorry banget guys Gue emang Seminggu kemarinnya sih Seminggu kemarin itu gue Emang gak ada Waktu Belum ada waktu banget buat Edit-edit Dan buat Ambil-ambil footage Footagenya Jadi gue minta maaf banget Karena Kemarin itu hari Minggu Kalau lo yang mantengin Instagram gue Pasti lo Tau lah Jadi hari minggu kemarin itu Alhamdulillah Gue habis Wisuda Alhamdulillah ya Alhamdulillah banget Dengan Dengan sangat memuaskan Sangat memuaskan karena Ya relatif Relatif Agak panjang Durasi Studinya Jadi gue gak bisa Ngedit Gak bisa Motovlogging kayak gini Karena Emang bener-bener Kemarin itu Kalau kata orang Sunda Itu lagi Riweh-riwehnya Karena kan Harus Ngondisiin Ngondisiin segala macemnya Kan sendiri Video kali ini Gue mau Ucap-ucap Terima kasih Ucap terima kasih Yang pertama itu Saya pasti ke Buset Motong Anjir Iya yang Pertama itu Gue mau ucapin terima kasih Kepada Tuhan Kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Terus Terus Kepada Orang tua gue Kedua orang tua gue Yang Selalu sabar menunggu Anaknya pengen diwisuda Dan Dan selalu 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 mendoakan Yang terbaik Buat anaknya Terus Buat Apa ya Buat adik-adik gue Buat saudara-saudara gue Buat Ya maju Ya buat adik-adik gue Selanjutnya Selanjutnya juga gue Ucapin terima kasih Kepada Si nyonya Asik Asik Si nyonya Yang Selalu Memberikan semangat Ke gue gitu Baik Baik secara Ya bantuannya Doanya Lagi susah-susahnya Cari data Terus Apa lagi ya Terus Selanjutnya Buat Teman-teman Teman-teman kosan Teman-teman deket gue Yang Belikan semangat Gue Terus Teman-teman motovlogger Terima kasih banget Teman-teman subscriber Teman-teman followers Di instagram Yang udah nyapa Yang udah Memberikan ucapannya Yang udah memberikan semangatnya Sangat berterima kasih banget Karena Berkat Doa kalian juga Gue bisa Menghadapi Step ini gitu Walaupun Walaupun ya banyak Ngasih banyak Step-step selanjutnya Yang harus gue lalui Tapi Gue bersyukur Step yang ini Itu udah Udah bisa gue lalui Apalagi ya Kok gue jadi Jadi Ngebacain kata pengantar Itu Suatu kebagaan sendiri Ya khususnya Buat sendiri Terus buat Orang tua juga Buat Kalian Yang Masih pada sekolah Masih pada kuliah Bukannya gue Menggurui Atau apa Gue cuman Ngasih saran aja Sebelum terlambat Kuliah yang bener Kuliah yang rajin Sekolah yang bener Sekolah yang rajin Jangan Jangan main mulu Prioritaskan pendidikan Mungkin Kalau sekolah Ada Apa ya Udah terstruktur Gitu kan Kurikulumnya Atau Harusnya Harusnya lulus Tahun sekian Insya Allah Mungkin 95% Lulus Tapi kan Kalau untuk kuliah Ini ya Coba semangat Kuliahnya Ditingkatin lagi Karena gue juga Kerasa Kerasanya gini Gue termasuk Mahasiswa yang Mahasiswa yang Kehitung Telat ya Telat lulus Gitu Ya namanya Penyesalan kan Gak ada yang Di depan ya Penyesalan itu Selalu datang Di akhir Di Apa ya Dibilang nyesel Juga ada sih Hati kecil gue Bilang gue nyesel Karena gue gak Mempercepat Kelulusan Karena ya Mungkin males Atau Apapun itulah Terserah Tapi Mumpung Mumpung belum terlambat Gue bisa Kasih Masukan Kasih nasihat Karena Pendidikan itu Penting guys Pendidikan itu Aduh Aduh Kalian Yang Kuliahnya Masih dibiayain Sama orang tua Kalian Bersyukur lah Kalian Harus bersyukur Punya orang tua Yang Bisa Membiayai Kuliah kalian Pendidikan kalian Bagi yang Udah kerja Selepas SMA Bekerja Atau Belum Kuliah Juga Lu harus bersyukur Mungkin Ada Ada hal yang baik Yang bakal Lu capai Di depan sana Jadi tetap Jangan lupa Bersyukur aja Guys Balik lagi Ke kuliah Ya kuliah juga Jangan sampai Terlambat lah Sayang juga sih Sayang juga itu Pertama Biaya Yang kedua Waktu Waktunya Mungkin Biaya Bisa Dicari ya Tapi waktu itu Gak bisa diganti Guys Iya Gua mau muter Balik dulu Karena Gua ngambil Rute Yang paling jauh Yang paling jauh Padahal tujuan gua Cuma 5 menit Dari kawasan Muter balik Balik lagi Ke sana Iya Balik lagi Ke topik Ya intinya Intinya Kalian itu Jangan Menyanyiakan Waktu Jangan Menyanyiakan Uang Gunakan Waktu Sebaik Mungkin Tapi tuh Balik lagi Ke diri Kalian Masing-masing Ya guys Gua bukan Menggurui Gua bukan Nyuruh-nyuruh Atau apa Ini mah Curhat aja Ini mah Curhat Dan gua Ini putar-putar Gini Gua Sembil Manasin Si Tiger Si Macan Si macan Ini Udah Sebulan Kali Jarang Dipake Udah Sebulan Gak Pernah Dipake Nongkrong Aja Di Gerasi Lagi Dipanasin Panasin Juga Seminggu Sekali Kasian Gak Pernah Dipake Oke Guys Paling Segitu Aja Vlog Kali Ini Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Bye